Muhammad Fajar Fathur Rahman kini berstatus sebagai pemuncak daftar top skor SEA Games 2023 Kamboja. Muhammad Fajar Fathur Rahman menjadi salah satu aktor kemenangan Timnas U22 Indonesia saat melawan Timor Leste pada matchday ketiga grup ASI Games 2023 Kamboja. Duel Timnas U22 Indonesia vs Timor Leste yang berlangsung di Stadion Nasional Olimpiade, Penompen, Kamboja, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Berakhir dengan skor 3-0. Fajar memberikan asis untuk gol pertama Timnas U22 Indonesia yang dicetak Ramadan Sananta, sebelum mencatatkan namanya sendiri di papan skor pada menit ke-62 dan ke-75. Dua gol kegawang Timor Leste membuat Fajar memuncaki daftar top skor SEA Games 2023 Kamboja. Ia kini telah mengoleksi 4 gol. Fajar membuka keran golnya saat Indonesia mengalahkan Filipina 3-0 pada laga pertama. Satu gol lainnya dicetak Fajar dalam kemenangan 5-0 atas Myanmar. Fajar Fathur Rahman, andalan Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2023 pernah bermain untuk Persib U16. Talenta emas yang luput di bidik Persib Bandung dari 2019 bahkan hingga sekarang di bursa transfer Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Nama Fajar Fathur Rahman terus terngiang akhir-akhir ini dalam benak pecinta sepak bola tanah air. Hal itu tidak lepas dari catatan impresifnya bersama Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Usut punya usut. Fajar Fathur Rahman merupakan pemain yang pernah membela Persib U16 yang berkompetisi di Elite Pro Academy. Epa, PSSI 2019. Nama Fajar kalah bersinar dibandingkan Bekem Putra Nugraha, pemain muda potensial asli Bandung saat itu. Fajar Fathur Rahman luput dipromosikan Persib. Padahal sang pemain merupakan langganan Timnas Indonesia mulai dari kategori U16 hingga sekarang U22. Persib juga tampaknya luput memburu tanda tangan Fajar di bursa transfer musim ini, tahun 2023 sampai tahun 2024, mengingat sang pemain terikat dengan Borneo FC Samarinda. Pemain berpostur 170 cm ini pernah memberikan momen pahit untuk Maung Bandung. Tepatnya pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, tanggal 7 Agustus tahun 2022, Persib kalah 1-4. Fajar mencetak gol brilian menit ke-17. Ia merobek jala gawang Teja Paku Alam, guna menyamakan skor 1-1. Profil Fajar Fathur Rahman, seorang anak yang lahir di pesisir Papua Barat, Manokwari, pada tanggal 29 Mei tahun 2002. Ia memulai jengjang pendidikan sepak bola dari PSB Nataruna. Guna mengembangkan karir di sepak bola pemain berposisi winger ini berlabuh di Akademi Persib, memperkuat Persib U16 di EPA 2019, satu tim bersama Beckham. Fajar lalu mendapatkan kesempatan emas bergabung dengan Garuda Select 2019 menjalani program di Eropa. Program selesai ia lanjut gabung berlatih di tim Kalten Putra, sampai terlibat kembali di program Garuda Select 2020. Pasca kepulangan ia berlatih di Asat 313. Persib belum mencium talenta berbakat Fajar Fathur Rahman musim tahun 2021 sampai tahun 2022, hingga Borneo FC Samarinda meminangnya dan menjadi andalan di sana. Dia bahkan menyabat gelar pemain muda terbaik di Piala Presiden 2022 bersama Borneo. Ia ungkap kunci suksesnya kala itu. Intinya selalu bekerja keras dalam latihan dan Alhamdulillah dipercaya oleh pelatih untuk bermain, katanya. Itu tidak mudah karena saya masih muda, tapi saya bersyukur bisa dipercaya, tutur Fajar. Musim Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Fajar berhasil mengantarkan pesut etam ke peringkat 4 klasemen. Ia bermain 24 kali, 19 kali diantaranya menjadi starter. Pantas saja Fajar diandalkan Indra Syafri di Timnas U22, menit bermain yang tinggi di Liga Domestik membuatnya punya pengalaman mengatasi tekanan dalam pertandingan. Kini Fajar tengah menikmati permainannya, dan disorot banyak media. Terima kasih telah menonton!